hello guys welcome back to my youtube channel di konten kali ini lensa film akan ngebahas review dan spoiler key drama the red sleeve 2021 episode 11 oke langsung saja sepertinya rencana lady cho dan juga putri huan-huan berjalan dengan lancar mereka berhasil menjebak putra mahkota dengan menyajikan makanan yang sangat dibenci raja raja mengira bahwa putra mahkota sengaja menyiapkan makanan yang membuat raja sangat trauma karenanya raja sangat marah kepada putra mahkota dia terus-terusan melontarkan kata-kata kasar kepada putra mahkota karena raja menganggap bahwa putra mahkota berniat untuk membunuh dirinya karena masalah tersebut raja menjadi mengurung diri dan tidak mau didatangi oleh siapapun bahkan dia juga tidak mau menerima permintaan maaf dan ampunan dari putra mahkota serta raja juga memberikan hukuman yang cukup berat kepada putra mahkota sementara itu mengetahui masalah yang terjadi kepada putra mahkota sungduk kim sangat khawatir dia berusaha untuk menemui putra mahkota namun tidak berhasil karena putra mahkota saat ini dalam pengawasan ketat karena tidak mau sungduk kim terlibat dalam masalahnya putra mahkota pun juga mengabaikan sungduk kim akhirnya sungduk kim mencoba bertanya kepada dosen kerajaan hong namun karena pada dasarnya dosen kerajaan hong sangat membenci sungduk kim akhirnya sungduk kim dicuekin menikapi masalah ini akhirnya sungduk kim berusaha sendirian untuk menyelamatkan putra mahkota dia mencoba menyelidiki siapakah dalang dibalik ini semua kemungkinan besar sungduk kim akan segera menyadari bahwa itu semua adalah ulah kepala lady cho sehingga sungduk kim kembali mencari barang bukti lagi untuk mengungkap kejahatan lady cho seperti yang kita ketahui sebelumnya sungduk kim menyelamatkan kepala pelayan lainnya yang telah disekap oleh lady cho akhirnya dia bergegas untuk menemui kepala pelayan tersebut pada akhirnya kepala pelayan yang sepertinya mengetahui banyak rahasia mengenai kisah masa lalu akhirnya bercerita dan memberi tahu semuanya kepada sungduk kim kemudian diperlihatkan sungduk kim membuka pakaiannya dan menunjukkan tato yang berada di punggungnya sepertinya ada makna tersendiri dari tato yang berada di pundak sungduk kim bisa jadi juga sungduk kim adalah orang spesial yang sangat berkaitan dengan sang raja setelah itu sungduk kim berkata bahwa dia akan melakukan segalanya demi menyelamatkan putra mahkota kira-kira bagaimanakah perjuangan sungduk kim kali ini untuk menyelamatkan putra mahkota kita tunggu aja episode berikutnya tayang bersama-sama makanya stay tune terus di channel ini dengan tekan subscribe like dan beri masukan di kolom komentar jangan lupa juga tekan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi apabila channel ini memposting video terbarunya terima kasih telah tonton video ini sampai habis mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini sampai jumpa di konten selanjutnya bye bye